Timun Mas dan Buto Ijo Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Bok Sarni Bok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemani dia Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi Serta membantu meringankan pekerjaannya Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum dongeng dilanjutkan, bagi kalian yang belum subscribe silahkan patra dulu ya Sore itu, Bok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat Buto Ijo menghadang Bok Sarni Ia meminta seorang anak untuk disantap Bok Sarni sangat ketakutan Ia pun menjawab bahwa ia tidak memiliki anak Tanpa diduga, Buto Ijo memberi biji mintimun kepada Bok Sarni Buto Ijo berkata bahwa dalam waktu dua minggu, Bok Sarni akan memiliki anak Namun setelah anak itu berusia enam tahun Bok Sarni harus menyerahkan anak itu kepada Buto Ijo untuk disantap Dua minggu berlalu Wiji timun yang ditanam Bok Sarni telah berubah Di antara begitu banyak mentimun, ada satu mentimun kuning yang bersinar Bok Sarni sangat penasaran dengan timun tersebut Kemudian memetik timun itu dan membawanya ke dapur Bok Sarni membelah timun itu dengan hati-hati Betapa senangnya Bok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu Isinya adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik Bok Sarni pun memberikan nama anak itu Timun Mas Tidak terasa, enam tahun sudah berlalu Tiba saatnya bagi Bok Sarni untuk menepati janjinya pada Buto Ijo Saat Buto Ijo datang, Bok Sarni meminta waktu sampai besok pagi Bok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya Malam harinya, seorang petapa tua datang ke dalam mimpi Bok Sarni Petapa tua itu berpesan agar timun mas lari dari rumah Jika ingin selamat Timun mas juga diminta membawa bekal, biji timun, jarum, garam, dan terasi Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Bok Sarni Pagi hari tiba, Bok Sarni telah selesai menyiapkan bekal untuk Timun Mas Dia pun berpesan, jika Buto Ijo mengejar, lemparkan bekal itu satu persatu Saat Buto Ijo datang, Bok Sarni memerintahkan Timun Mas untuk lari Buto Ijo sangat marah dan segera berlari mengejar Timun Mas Timun Mas melempar senjata pertama yaitu biji timun Seketika Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang lebat Tetapi Buto Ijo bisa lolos Kemudian Timun Mas melemparkan jarum Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk tubuh Buto Ijo Buto Ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas segera melempar garam Lalu garam itu berubah menjadi lautan dan menenggelamkan Buto Ijo Sebelum Buto Ijo sanggup menyelamatkan diri, Timun Mas melemparkan terasi Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas Buto Ijo tak sanggup bertahan dan dia pun tenggelam untuk selamanya Timun Mas segera berlari pulang ke rumah dengan bahagia Buto Ijo yang jahat itu dapat dikalahkan dengan bekal yang diberikan ibunya Bok Sarni bersyukur bahwa Buto Ijo sudah tiada Mereka pun hidup bahagia selamanya Pesan moral dari cerita ini Kebaikan selalu menang melawan kejahatan Berperlakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula Terima kasih telah menonton!